Di Tanjung Lesung sendiri Bunda, luasnya berapa? Di sana ada 50 hektare malah Lebih luas lagi Untuk siap ditanami Dan mudah-mudahan saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman Banten Podcast Bertemu lagi bersama saya Wendy Di channel Youtube Banten Podcast Kali ini saya sudah kedatangan tamu Beliau adalah seorang wanita Yang bernama Bunda Issaedah Assalamualaikum Ibu Waalaikumsalam Enaknya dipanggil Ibu atau Bunda nih? Boleh dua-duanya Boleh dua-duanya Kayaknya Bunda saja deh biar kayak anak dan Boleh Bunda Bunda saat ini kesibukannya apa? Ada beberapa Terutama baru-baru ini Baru saja dilantik Dikukuhkan Menjadi wakil ketua umum Bidang UKM Kewirausahaan dan Kooperasi Persami Persami adalah Perhimpunan Saudagar Muslimah Indonesia Dimana ketua umumnya adalah Ibu Dr. Siti Nur Aziza Ma'ruf Amin Matri Pa'wa Pres Bunda Bunda ini kan selain Menjadi wakil ketua umum Persami Bidang UKM Kooperasi dan Kewirausahaan Bunda juga kan menjabat sebagai Ketua umum Dewan Serat Indonesia Lalu juga menjabat sebagai Eksekutif Direktur SME Afrika ASEAN Betul ya Bunda ya Itu Nggak Nggak ribet Bunda Ngurusin Tiga itu Takut bentrok Selama kita bisa Mengklasifikasi pekerjaan Dan kalau ada yang bersinggungan Lebih memudahkan Oleh karena ini Oleh karena itu Persami dengan Dewan Serat Misalnya Kebetulan Ibu ketua umum Sangat mendukung Serat alam Jadi memudahkan Kemudian Ada juga Dimana Persami Ingin sekali Mendorong UKM Untuk ekspor Dan Bunda ada di Forsi Forum UKM Afrika ASEAN Dan itu bisa Channeling Ke ekspor Ke negara ASEAN Dan Afrika Luar biasa Jadi ini kan Harus kita dukung Bunda ya Ya Tiga-tiganya beririsan Beriringan lah ya Nah Bunda Saya ingin bertanya nih Saya kan belum tahu ya Maksudnya Kayak Persami itu apa Saya kira itu Persami itu Dari awal benak saya Perkeman Satu minggu Ya memang ada istilah itu Karena kan bukan Jadi Bisa kenalin gak Bunda Maksudnya Persami ini tugasnya Seperti apa gitu Bunda Persami Sekali lagi Perhimpunan Saudagar Muslimah Indonesia Istilah Saudagar Itu khas sekali Bagi Indonesia Jadi seorang Saudagar itu Menurut Pak Wapres Waktu Waktu pembukaan Munas Persami Di Istana Wapres Adalah Hamzah Wasal Yaitu Hamzah Penghubung Apabila Mas Wendy Bikin sesuatu Kemudian Bikinannya itu kan Harus dipasarkan Nah Ibu Sebagai Ladang Atau sebagai Wadah Wadahnya Untuk memasarkan Atau Mengangkut Dari Produksi Ke pasar Nah itu Juga sebagai Hamzah Wasal Atau juga Bagian dari Value chain Bagian dari Supply chain Atau bisa disebut Juga menjadi Hub Disitulah Tempat Untuk Berinteraksi Antara Produsen Dan juga Pasar Jadi Persami ini Disamping Anggotanya juga Banyak sekali Saudagar-saudagar Muslimah yang Keren-keren Sudah pada ekspor Baru-baru saja Diluncurkan 12 ribu Tanaman hias Ke Turki Jadi kegiatan Kemaren ini Itu Segala macam Pengukuhan oleh Pak Wapres Kemudian Pembukaan Munas Pak Wapres Pengukuhan oleh Ibu Wapres Kemudian Peluncuran Ekspor Talkshow Seminar Macem-macem Selama 5 hari Pahiran juga Hampir 40 Butlah Kita sajikan Produk-produk UKM Yang Hampir seluruhnya Halal Dan juga Kualitasnya Luar biasa Kan Diserukan oleh Allah Halalan Tayiban Tidak hanya Halal Tapi juga Baik Termasuk Kualitasnya Baik Jadi Cukup Sibuk Persami Terutama Ibu Ketua Umum Sudah Merumuskan Program Persami Yang harus Kita jabarkan Dan Kita Bumikan Yang dirumuskan Dalam 6 program Yaitu Hadijah Fatimah Rindu 100 Pahala Sedunia Apa itu Ada singkatannya Apa gimana Hadijah Hadijah adalah Halal di jaringan Digital Fatimah Festival Produktivitas Rumah Tangga Rindu Luar inovasi Produk halal 100 Serat Untuk Sejahtera Pahala Pangan Halal Berbahan Lokal Sedunia Sinergi Produk Halal Dunia Slogan Kita Adalah Tagline Kita Go halal Go global Go halal Go global Persami Yakin Untuk Menerobos Dunia Karena Persami Punya 7 perwakilan Di luar Di dunia Ada di Eropa Termasuk Inggris Ada di Amerika Ada di Cina Ada di Australia Jadi kita Sudah punya Ling-ling Untuk Channel Ling Dari Produk UK Nah Di samping itu Persami juga Akan Mendorong Untuk Yang Tadi Nomor Empat Seratus Seratus Pahala Seratus Yang singkatannya Serat Untuk Sejahtera Serat Itu Adalah Yang Berasal Dari Tanaman Ini Dari Pohon Yang Bisa Diolah Kalau Dulu Serat Serat Jut Atau Jut Itu Sebangsa Jut Ada Kenaf Ada Rami Bisa Dipakai Tambang Bisa Dipakai Goni Tapi Setelah Goni Diganti Plastik Ini Ter Terpinggirkan Terpinggirkan Tapi Dasar Orang Indonesia Pada Rajin Jadi Dibikin Tas Dibikin Macem-macem Kerajinan Dibuat Karpet Dan Itu Sudah Diekspor Ada Di Jawa Barat Perusahaan Besar Untuk Bikin Karpet Diekspor Terbuat Dari Serat Serat Ini Bunda Bunda Sebagai Ketua Umum Dewan Serat Tugasnya Seperti Ini Tugasnya Adalah Menggerakkan Menggerakkan Penggiat Karena Di Dewan Serat Sendiri Itu Adalah Wadah Untuk Empat Unsur ABGC Akademisi Bisnis Government Community Untuk Bisnisnya Jadi Ada Pengusaha Kerajinan Ada Pengusaha Macam-macam Yang Menggunakan Bahan Baku Dari Serat Alam Termasuk Membuat Kain 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 pun Bisa Bisa Diolah Sampai Menjadi Kapas Tinggal Dipintal Jadi Benang Terus Ini Juga Yang Kayu-kayu Yang Terbuangnya Bisa Menjadi Pakan Ternak Dan Bisa Menjadi Briket Untuk Membakar Untuk Bahan Bakar Kayak Arangnya Tapi Memang Kecil-kecil Bunda Bantikan Serat Kalau kita Berbicara Halal Berarti Kan Bisa Dibuat Siwak Bunda Ya Siwak Lalu Juga Mungkin Bunda Kalau kita Kembali Ke Mana Persami Bunda Muslim Berarti Itu Tidak Boleh Ada Laki-laki Bunda Di dalamnya Boleh Pembangunan Ini Kan Harus Dikerjakan Bersama-sama Tetapi Yang Diutamakan Ibu-ibu Itu Para Perempuan Ini Harus Produktif Juga Dan Bisa Dikerjakan Dari rumah Juga Apalagi Sekarang Ada Digital Digital Kita Tidak Harus Kemana-mana Bisa Kerja Di rumah Di Persami Pun Kita Ada Dewan Pakar Bapak-bapak Pak Wignyo Yang punya Perusahaan Tenun Beliau Juga Akan Memberikan Sumbangan Atau Saran Yang Banyak Untuk Pengembangan Persami Berarti Tidak Harus Perempuan Yang Saya Taukan Kecuali Di Struktural Itu Tidak Boleh Ada Laki-laki Sebaiknya Tidak Karena Kan Disitu Saudagar Muslimah Perempuan Semua Kalau Laki-laki Kan Aneh Bunda Kecuali Mungkin Pake Seragam Perempuan Nah Bunda Kalau Kita Berbicara Halal Di Indonesia Sendiri Bunda Produknya Sudah Banyak Yang Halal Atau Yang Belum Pastinya Sudah Banyak Tapi Belum Semua Dan Sebagian Sudah Mendeklarasikan Diri Walaupun Belum Bersertifikat Karena Ada Prosesnya Untuk Bersertifikat Arahnya Persami Itu Adalah Nanti Mendorong Semua UKM Untuk Mendapatkan Sertifikat Kemudian Melakukan Melakukan Giat Giat Yang Selalu Digarisbawahi Bahwa itu Halal Termasuk Insyaallah Akan Menanam Kenaf Di Banten Di Dekat Tanjung Lesung Dimana Itu Akan Menjadi Bahan Baku Industri Halal Dan Juga Akan Menjadi Wisata Serat Alam Wisata Serat Alam Di Tanjung Lesung Banten Dekat Tanjung Lesung Luar Biasa Bunda Saya ingin tahu Teman-teman Mungkin bisa Memperlihatkan Untuk Foto-foto Seratnya Seperti apa Karena Bunda Tadi menyebutkan Kenaf Kenaf Pohonnya Itu Yang akan Diambil Seratnya Yang dijadikan Bahan-bahan Ini Produk Seperti ini Kenaf Ini istimewa Mulai dari pucuk Daun Sampai ke akarnya Bisa habis Diolah Menjadi produk Berarti Hampir sama Seperti Pohon kelapa Iya Iya Betul Semuanya bisa Dipakai Bisa dimanfaatkan Betul Luar biasa Ini bunda ya Kenaf Ini kenaf Nah batangnya Yang Kulit batangnya itu Didekortikasi Artinya Dibuang dagingnya Bisa dibikin Tambang Seperti ini Kemudian Diolah Menjadi Ada Perendaman Ada Degaming Menjadi Serat yang Lebih Halus Ini Biasanya buat Ini kan bunda ya Buat burung ya bunda ya Bukan Boleh Boleh Tapi burung maunya Bikin Sangkar sendiri Kemudian Dilakukan Bleaching Atau Pemutihan Dan penghalusan Ada beberapa Proses Gaming Opening Carding Ada Apa istilah teknisnya Sampai ke Seperti kapas Kalau sudah seperti kapas Ya tinggal dipintai Menjadi benang Kalau sudah Jadi benang Tinggal Dijadikan Kain Dan kainnya Nyaman sekali Nyaman sekali Bangladesh itu Sudah membuat kain Dari kenaf Banglades ya bunda Banglades Betul Enak kainnya Seperti linen Kalau misalkan kita Produksi Indonesia bunda ya Kenaf ini Bisa gak menyaingi Produk-produk impor bunda Kita tidak berpikir dulu Kepada menyaingi Kita kan baru mulai Yang penting Untuk memulai ini Diperlukan gerak Seluruh komponen bangsa Mulai dari pengusahanya Mulailah Kita menggerakkan ini Paling tidak Ya kita dicampur Benangnya Jadi Impor Gak mungkin kita menghapus Ini sudah jalan Puluhan tahun Dan kita juga Harus punya posisi Yang Adil Kita sendiri Pengen ngexpor Keluar Masa kita mengharamkan Impor Ya fair lah Jadi harus balance Sebenarnya Balance Tapi Kita harus sudah Memulai Mendorong Generasi muda Untuk Mengerjakan Sesuatu Atau Making Sebagai Makers Membuat Yang Dari sumber daya Lokal Kenapa harus Susah-susah Nyari Ada di depan mata Kok bisa ditanam Cuma 100 hari Kita sudah Panen Sudah bisa diolah Asal kita rajin 3 bulan Kurang lebih Ya 3 bulan Sudah bisa kita Olah Ini kan Sebagai sumber Kedewan serat Sendiri Sudah berdatangan Mahasiswa S1 S2 S3 Yang konsultasi Untuk Mendalami serat Mereka tertarik Untuk mendalami serat Harapan saya Sahabat muda Di Banten podcast Ini yang mendengarkan Ayo dong Mulai berserat Karena serat ini Sangat menjanjikan Dan merupakan Produk Atau Industri yang Seksi Untuk masa depan Bisa buat Investasi Bunda ya Investasi Makanya kami Kesini tuh Antara lain Untuk Meracuni Para investor Ayo Ayo Nanem disini Disini kan Sudah ada 2 tempat Di Banten Ada di Baros Baros Dan di Mana Cio Mas Cio Mas Dan Baros Itu sudah ditungguin Sama Korea 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 mana Di Bundan Korea Selatan Kalau kita bicara Korea Pasti Korea Betul Nah Kalau kita bicara Fashion Umumnya Fashion itu Menggunakan Kain yang Sangat Enak Cantik Nyaman Yang berasal Dari sekarang Ini Dari Rayon Rayon itu kan Dari Kayu Atau dari Hutan Sehingga ada Istilah From Forest To Fashion Nah Dewan Serat Indonesia Mengimbau Agar Tidak hanya Forest Tapi Farm To Fashion Karena ini kan Kebunnya Kebun Farm Rakyat Yang mudah Yang mudah Ditanam Mudah Dipanen Tidak Seperti Forest Jadi bersamaan Bergandengan Antara Forest Dengan Farm Nah Bunda Punta saya ingin Nanya Kalau di Ciomas sendiri Kan Luasnya itu Berapa Luasnya Bunda Kalau tidak Salah di Ciomas Digabungkan Dengan Baros tadi Ada 35 Hektar 35 Hektar Itu Luas banget Itu masih kurang luas Masih kurang luas Korea Selatan Masih minta Kemudian Ada satu produk Kebetulan Tidak dibawa Ya itu yang disebut Biosneakers Biosneakers Jadi sneaker Sepatu sneaker Yang terbuat Semuanya Dari serat alam Soal sepatunya Karet Dicampur Karet alam Karet kita Karet alam Dicampur Dengan Biosilika Kulit gabah Jadi nyaman Sekali Soalnya Atasnya Dari Kenaf Dari Ada sedikit Sutra Kemudian Ada Rami Semua gabungan Serat alam Dan sekarang Sudah Diajak kerjasama Dengan Iger Dan nanti Di G20 Akan digunakan Oleh para tokoh Itu Yang punya Perusahaan itu UKM Usianya Belum 40 Belum 40 Belum 40 Berarti masih terbilang Cukup muda Sangat muda Oleh karena itu Ayo dong Sahabat muda Banten podcast Gerak lah Pokoknya Yang nonton Banten podcast ini Bisa Bunda ya Untuk bergabung Bahkan Untuk investasi pun Bisa Bunda ya Investasi Atau memulai usaha Memulai usaha Tidak usaha besar-besar Atau Kalau rumit Untuk sampai ke kain Ini ada yang sederhana Makanan ya Makanan 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 hewan Itu apa Namanya Pakan ternak Dan ibu-ibu Di daerah jonggol Itu rajin Daunnya diolah Menjadi Mie Menjadi Cistik Menjadi Bolu Menjadi cendol Dan gizinya Bagus Wow Jadi semua Dari ujung Sampai bawah Itu Bisa Dimanfaatkan Dan emang Warga Indonesia Itu emang kreatif Ya bunda ya Kreatif sekali Ada aja akalnya Apalagi kalau sudah krisis Kemarin covid Covid itu luar biasa Ternyata industri makanan Terutama frozen Meningkatnya cukup Ini tajam Karena orang kan Nggak kemana-mana Nah udah pesen aja deh Gitu kan Nah bunda Kalau misalkan saya Ingin misalkan ya Ingin investasi Atau ingin memulai usaha Butuh Lahan luas nggak bunda Atau cukup Perkarangan rumah Bunda Perkarangan rumah bisa Bisa Nanti beberapa Perkarangan rumah Bisa kok dikolek Misalnya satu Kompleks ya Ayo dong bikin Berapa meter ya Mungkin 50 meter 50 meter 50 meter 50 meter itu Saya harus cek lagi ya Ke ahlinya Yang saya sebenarnya Bersama saya disini Akan jadi berapa puluh pohon Nanti diolah Apanya dulu yang diolah Kalau di dalam industri Ya Karena saya juga dari Perindustrian dulunya Itu ada namanya Pohon industri Pohon industri Itu nanti Daunnya bisa jadi apa Batangnya bisa jadi apa Di ini Di bedah ya Nah nanti di analisa Mana yang paling mudah Dilakukan Yang pasarnya Bisa menerima dengan cepat Ya itu dulu lakukan Yang lainnya Pelan-pelan Kita kenalkan Kepada masyarakat Halo Kita ini ada ini loh Bisa dibikin Mungkin Kalau itu Bisa menjadi Kerajinan aja dulu Bisa jadi tas Kenaf Bisa menjadi Tambang Ini pasti diperlukan Seperti ini Nah bunda Kalau kita tadi Teman apa tim Tolong yang tadi Pohon tadi itu kenaf Pohon tan bunda nih ya Saya sebagai orang awam Mungkin ini melihatkan Seperti bambu Pohon ini bunda ya Bahkan Kalau menurut saya Kalau dari kejauhan nih Seperti Mohon maaf nih Seperti ganja Ini emang Pokoknya emang Seperti ini Bagaimana bunda ya Bentuknya Nanti ada benihnya kecil Tumbuhnya Sampai setinggi Ini dua bulan setengah Ini dua bulan setengah Dua bulan setengah Secepat ini bunda Nanti untuk kita panen Itu usia Rata-rata Tiga bulan setengah Melibih tinggi lagi Sampai setinggi-tingginya Ada yang Lima meter Empat lima meter Empat sampai lima meter Empat sampai lima meter Nah berarti Kalau misalkan Udah panen ini Ditebang semua Bagaimana bunda Iya diangkat semua Sampai ke akar-akarnya Sampai ke akar-akarnya Yang tadi di crash Menjadi Itu Menjadi Apa namanya Bahan bakar Nah yang Yang pucuknya sekarang Yang diminta oleh Korea Pucuknya untuk pakan ternak Pakan ternak Iya Korea selatan Nah Kalau misalkan kita Apa Ingin beli Ini bunda Harus ke Kode rebatan sendiri Harus ke Barus dan Ciomas Bibitnya Ada Ada Ibu punya daftar Kalau perlu Ini kemana Ada perlu Ada Nanti akan saya tinggal disini Supaya Nanti kita tayangkan Yang tertarik Silahkan Jadi memang ini Pertama Ini investasi Masa depan bunda ya Bisa dipakai Semua kalangan pun bisa Sambil Sambil nyantai di rumah pun bisa Betul Ada perawatannya yang benar bunda ya Seperti tanaman pada umum Oh ini sangat baik Dia tidak harus diurusin Enggak Dia dibiarkan gitu saja Juga tumbuh Tapi memang sih Sebaiknya dijaga Atau Waktu kecilnya itu Waktu seumur Disingkirkan Siram Disingkirkan Yang Tanaman Teman Yang Mengganggu ya Yang kecil-kecil itu Kalau ini Bunganya ini buat apa bunda? Nah Bunganya ini Baru akan Saya coba Oh berarti belum ya Untuk menjadi teh Kalau bijinya Sudah menjadi kopi Biji Biji Itu kopinya Sudah produksi belum Maksudnya Sudah Di Indonesia Di tempat ini Yang ibu-ibu rajin itu Tapi memang disatukan Dengan kopi biasa Jadi Dimix Dicampur Bisa separoh-separoh Gimana sukanya Karena Ada kandungan bagus Dalam biji kenang Nah bunda sendiri Sudah pernah nyoba kopinya Rasanya Seperti aku bunda Jadi penasaran Bunda peminum kopi Peminum kopi Iya Jadi penasaran Kayaknya harus Main ke rumah bunda Boleh kali ya Atau kita Kapan-kapan Ketemuan Kemudian coba Icipin ini Sebenarnya Yang sudah Jalan Itu di jonggol Tapi jonggol Dari Jakarta sendiri Itu sudah Dua jam Mungkin di sekitar sini Kita bisa bikin Semacam Obrolan lagi Atau kita bikin Semacam Apa ya Basar kecil Semua All about Kenaf Misalnya ya Ada kenaf ini Kenaf ini Kenaf ini Dan ada makanan Dari kenaf Ada bunda ya Ada Sampai bolu Sampai cendol Itu kan tadi ada Pokoknya dari Akar sampai Ujung Habis Habis semua Tapi kalau untuk Bunganya lagi di Uji coba Takutnya Ada Ada racun Tapi ini Sebentar Paling tidak Bunganya itu Bisa menjadi Fotospot Kalau nanti Wisata serat alam Jadi kalau udah Sekian hektar Tanemannya Dan kuning Semua bunganya Itu cantik sekali Untuk dijadikan Fotospot Waktu mungkin lagi Ada bunganya itu Ada bunganya Bulan-bulan Ke Ketiga Empat lah Ketika mau Dituai Mau Dipanen Nah untuk Kalau misalkan Kalau mau foto-foto Spot gitu Di Jonggel Yang lebih Yang sudah ada Yang Kici Omas Sama Mbaros Sudah katanya kan Dari Korea juga Menunggu hasil paninnya Mau dikirim Untuk ke Korea Jadi Pakan Ternak Tapi mereka juga Minta kain Cuma kita belum bisa Membuat banyak Masih Terbatas Yang membuatnya Berarti benar Kalau Bunda mengatakan Bahwasannya Di Barus dan Ciumas Kalau digabungin 35 hektare pun Masih kurang Padahal sayang Kalau 35 hektare Sudah luas banget Iya Iya Sama Saya juga begitu Wah luasnya segitu Tapi Ternyata kalau sudah dikerjakan Dan para petani itu Rajin ya Dan ternyata Masih kurang Ada lagi gak Kita tingkatkan Bulan Empat bulan kemudian Saya mau minta Lebih banyak Gitu Masih kurang Masih kurang Berarti emang harus Luas ya Bunda ya Iya Nah Bunda Bunda kan sebagai eksekutif Direktur SMEAS Afrika ASEAN Iya Masih bersinanggungan Berarti Bunda sama Ketua Umum Dewan Serat Indonesia Lalu ada Wakil Ketua Persaham Itu masih Bersinggungan semua Beririsan Beririsan ya Bunda ya Beririsan Sehingga Bisa saling mendukung Saling bermitra SMEAS Oke Bunda Kalau kita tadi kan Berbicara Banten Yang maksudnya Di Baros dan Comas Itu mempunyai Lahan 35 hektare Ditanami Kenaf Di Tanjung Lesung sendiri Bunda Luasnya berapa Di sana ada 50 hektare malah Lebih Lebih luas lagi Untuk siap ditanami Dan mudah-mudahan saja Ini kan Banten Kota Santri Nah ini Para santri-santri muda Cobalah Mulai menyayangi Mencintai Kenaf Supaya bisa mengolah Supaya bisa Karena membuat itu Harus dengan hati Dia harus suka Kira-kira jadi apa Dan itu akan memberikan Sumbangan pada Ekonomi Daerah Daerahnya khususnya Luar biasa Teman-teman Bantapodcast Kalau misalkan Mau gabung Ke Persami Atau Mau memulai investasi Dan mulai Usaha Kenaf Bisa langsung Hubungi Bunda Mungkin Bundanya Boleh Tapi ini yang tokoh Kenaf ya Silahkan dicatat Namanya Pak Subhan Pak Subhan Pak Subhan Nomor teleponnya 0815 0815 1735 0588 0588 Nanti teman-teman Kita cantumkan Kita tulis di Youtube Teman-teman bisa langsung Hubungi namanya Pak Subhan Atau dengan saya Atau Bunda Eis Langsung 0818 0818 14 07 07 056 Itu nomor Bunda Eis ya Oke Bunda Eis Terakhir nih Bunda Eis Ya boleh dong Bunda Eis Kasih Apa Kasih Informasi Detail lagi Untuk Teman-teman Bantapodcast nih Terkait Serat Indonesia Yang mana akan Menjadi Investasi nantinya Silahkan Bunda Eis Baik Selamat pagi Sahabat-sahabat Bantan Podcast Untuk para senior Yang sudah punya Simpanan banyak Please deh Investasi Di Serat Alam Apalagi Di sini Sudah ada Dici Omas Dan Baros Dan sebentar lagi 50 hektare Di dekat Tanjung Lesung Sangat Diharapkan Ibu-ibu dan Bapak Sekalian Berinvestasi Di pengolahan Lahan 50 hektare ini Terutama Untuk Serat Kemudian Produk By-produk lainnya Produk Hilir lainnya Dan juga Untuk Wisata Serat Alam Indonesia Wisata Serat Alam Ini Ini akan Menyuguhkan Segala macam Kegiatan Di samping Menikmati Suasana Kebun Kenaf Apalagi Kalau sudah Berbunga Fotospotnya Pasti bagus Juga Juga ikut Mengolah Dari mulai Daun Batang Dan sebagainya Dan juga Bisa Disitu Kita Menikmati Udara Atau suasana Yang Luar Biasa Karena Kenaf Ini Ada Penelitian Salah Satu Tumbuhan Yang Sangat Tinggi Menyerap Karbon Jadi Pohon Ajaib Kenaf Ini Walaupun Tidak Asli Indonesia Tapi Ternyata Setelah Di Indonesia Tumbuh Dengan Baik Dan Tidak Rewel Dan Bisa Tumbuh Dimana Saja Nah Jadi Ini Mudah-mudahan Menjadi Harapannya Si Mimpinya Memang Ada Satu Bukan Masalah Kadang-kadang Kita Repot Kalau Suruh Jalan Dari Jakarta Sampai Lebih dari Empat Jam Lima Jam Sampai Lokasi Kami Sedang Melihat Kemungkinan Ada Cruise Ada Wisata Kapal Dari Jakarta Dari Ancol Atau Tanjung Priuk Untuk Menuju Kesini Ke Salah Satu Pelobohan Yang Dekat Dengan Tanjung Lesung Karena Tanjung Lesung Itu Kan Kedepan Diharapkan Akan Menjadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Di Wilayah Barat Jawa Jadi Ayo Jangan Ketinggalan Jangan Sampai Nanti Yang Investasi Dari Luar Banten Sayang Mulai Belajar Cari Tahu Apa Serat Alam Bagaimana Saya Bisa Masuk Kesana Karena Insyaallah Itu Manfaatnya Sangat Banyak Di Samping Sebagai Bahan Baku Industri Halal Luar Biasa Sekali lagi Teman-teman Bata Podcast Dari yang muda Bahkan Sudah yang Cukup Tua Senior Bisa Sekali lagi Gabung Di Persami Ataupun Serat Indonesia Bunda Teman-teman Bata Podcast Sekian Bincang-bincang Bersama Bunda Isaidah Kurang lebih Mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bunda Terima kasih Sama-sama Selamat Terima kasih Sama-sama Terima kasih Sama-sama Terima kasih.